Orang nomor satu di PSSI, Eric Thohir menyampaikan pesan kepada Timnas U23 Indonesia agar tidak cepat puas usai kalahkan Australia. Timnas Indonesia U23 membuat kemenangan bersejarah atas Australia 1-0 pada Kamis, tanggal 18 April 2024, dalam Medei Kedua Grup Adi Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Setelah Hernando Ari menggagalkan eksekutor penalti Mohamed Toure pada menit ke-25, Komang Teguh mencetak gol ke Gawang Australia pada menit ke-45 lewat asis Nathan Chu Aon. Hasil ini menandakan kebangkitan skuad Garuda Muda di pagelaran Piala Asia U23-2024. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 sebelumnya menelan kekalahan kontroversial dari Tuan Rumah Qatar 02 dalam Medei pertama Grup A menanggapi hasil ini, Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda Muda telah tampil sangat luar biasa. Alhamdulillah tiga poin untuk Garuda Muda, ujar Eric Thohir dilansir dari Instagram pribadinya. Luar biasa perjuangan seluruh pemain Timnas Indonesia U23, tak kenal lelah dan terus fight sepanjang laga. Belum saatnya puas, karena masih ada satu pertandingan penentu melawan Jordania, tambahnya. Kemenangan krusial usai kekalahan yang kontroversial lawan Tuan Rumah Qatar, membangkitkan moral tim Garuda Muda yang saat ini berhasil mendongkrak ke peringkat dua Grup A dengan mengoleksi tiga poin. Dengan hasil ini, peluang Timnas Indonesia masih terbuka lebar untuk lolos ke babak delapan besar. Para pemain benar-benar tunjukkan bagaimana Indonesia yang sesungguhnya. Ujar ex-boss Inter Milan dilansir dari laman resmi PSSI. Saya apresiasi dan bangga atas permainan yang tak hanya mampu bangkit seusai kalah di laga pertama, namun mereka malah tampil penuh semangat, itu yang kita semua mau. Yang Indonesia mau, tambahnya. Eric Thohir pun mengungkapkan bahwa kemenangan ini kan menjadi modal yang baik untuk menatap laga penenetuan terakhir Indonesia di Grup A melawan Jordania dan Garuda Muda harus meraih kemenangan untuk dapat lolos ke babak delapan besar. Namun, hasil imbang pun sudah cukup untuk membuat Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Apabila Australia mampu meraih kemenangan lawan Qatar dan skuad Garuda bermain seri, maka poin dari Australia dan Indonesia akan sama banyaknya yaitu empat. Namun Garuda Muda akan tetap lolos karena unggul dari head-to-head atas Australia. Saya berharap ini jadi modal besar untuk laga penentu melawan Jordania besok, ujar Eric Thohir. Kerja keras akan menentukan hasil, meski ada pertandingan lain yang ikut menentukan posisi akhir di grup. Tapi kita semua sepakat, termasuk pecinta timnas, sepanjang seluruh pemain FAI hingga peluit akhir, maka kita selalu bangga dan dukung timnas, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.